Welcome back to my channel guys, Motto Berita Bola hari ini dan analisa beritanya semuanya hanya di Rosa Bola. Yang datang dengan penyesalan, tapi ku tak menyerah dan tetap terus melangkah, berjuang tanpa rasa lelah. Welcome back to channel Bola Kesayanganmu guys, dan many thanks sudah selalu mantengkan video-video terbaru Rosa Bola. Thanks juga ya, tersegila komen dan dukungan kalian. Nah, sembari kalian menunggu pertandingan AC9, maka di video ini aku akan kembali mengulas kisah dan profil legenda AC9. Video legenda ini aku munculkan kembali untuk merespon beberapa komen dari sahabat Rosa Bola yang ingin channel ini juga membahas soal para legenda Milan yang telah berkontribusi memberikan kejayaan Milan. Thanks ya atas saran kalian, dan kalau kalian punya saran lain, you guys are most welcome. So, di kesempatan ini, tiba giliranku mengulas keeper yang memiliki jumlah pertandingan terbanyak bersama AC9. Memang dalam sejarahnya, Milan memiliki beberapa keeper tangguh yang menjadi salah satu kunci kesuksesan Milan selama ini. Sebut saja, nama-nama Sebastiano Rossi dan Nelson Dida. Tetapi Milanisti harus diingat jika ternyata keeper inilah yang justru menjadi keeper dengan catatan penampilan terbanyak bersama Il Rosoneri. Siapakah dia? Inilah Christian Abiyati. Keeper berkepala pelontos ini berseragam Milan sejak tahun 1998. 380 kali sudah Abiyati membela Milan selama 14 musim merumput di San Siro. Bersama Il Diafolo Rosso, Abiyati merasakan tiga gelar seri A, satu gelar piala Super UEFA, dan satu gelar juara Liga Champion. Di masa jayanya, Abiyati dikenal sebagai penjaga gawang yang kuat, reaktif, dan sangat bisa diandalkan. Cristiana Abiyati lahir pada tanggal 8 Juli 1977 di kota yang bernama Abiyati Grasso. Ia mengawali karirnya bersama skuad Monsa. Dan ia memperkuat Monsa selama 4 tahun sejak tahun 1994 sampai dengan 1998. Dan bergabung dengan skuad ASU Milan pada tahun 1998. Nah, pada tanggal 17 Januari 1999, Abiyati mengawali debut seri A-nya bersepunia menjadi keeper lapis ketiga ASU Milan di belakang Rossi dan Jens Lehmann. Berkat penampilannya yang mengesankan di musim berikutnya, ia menjadi mengalami cedera cukup parah di tahun 2002. Dan hal tersebut membuat posisinya sebagai keeper utama ASU Milan tergeser oleh Dida. Mulai musim 2002-2003, posisi keeper utama Rossoneri diambil oleh Dida yang tampil luar biasa pada saat itu. Ia kemudian hanya menjadi pelapis Dida selama kurang lebih 7 musim. Cristiana Abiyati bahkan sempat dipinjamkan ke sejumlah tim seperti Juventus, Torino, dan Atletico Madrid demi mendapat banyak kesempatan bermain. Terdapat kisah menarik dibalik kepindahan Abiyati ke Juventus. Dewey sengaja diutus Silvio Berlusconi untuk bermain di Juventus karena keeper utama mereka Gian-Louis Yvonne mengalami cedera akibat pertandingan di Trofeo Berlusconi. Momen ini seakan menunjukkan loyalitas seorang Abiyati untuk rela meninggalkan Milan karena menjalankan perintah dari sang pemilik Milan saat itu. Kemudian di musim 2007-2008 menjadi titik balik Cristian Abiyati untuk kembali merebut posisi keeper utama dari Dida. Karena di musim tersebut ia bermain apik bersama Atletico Madrid dan membantu tim tersebut memenangkan piala Eropa yang tertutup. Nah, musim 2008-2009 menjadi suatu hal baik sekaligus menjadi hal buruk bagi Cristian Abiyati. Di musim tersebut, ia kembali bermain reguler dengan mencatatkan 28 penampilan di seri A bersama Rossoneri setelah 7 musim menjadi pelapis Dida. Akan tetapi, menjelang musim 2008-2009 berakhir, ia harus mengalami cedera parah dan cukup lama absen. Pada musim 2009-2010, ia hanya bermain 11 pertandingan di semua kompetisi akibat mengalami cedera tersebut. Cristian Abiyati benar-benar sembuh dan kembali bermain reguler pada musim 2010-2011 setelah Dida habis kontrak bersama Asimilan. Cristian Abiyati kembali mengulang memori manis tahun 1999 pada musim 2010-2011 karena ia sukses memenangkan skudet itu lagi bersama Rossoneri. Di musim tersebut, ia bermain sebanyak 35 kali dengan 19 clean sheet serta hanya 19 kali kebobolan di seri A. Setelah memenangkan skudet itu di musim 2010-2011, Cristian Abiyati tetap menjadi pilihan utama kipera sumilan. Namun, ia hanya mampu menambah satu gelar piala Super Italia sebelum memutuskan pensiun pada akhir musim 2015-2016. Christian Abiyati bisa dianggap kalau bersaing dengan Dida, tetapi ia sangat sabar dan yakin bahwa suatu saat nanti dirinya akan menjadi kipera utama. Dan hal tersebut pada akhirnya menjadi kenyataan terutama setelah ia dipinjamkan ke Atletico Madrid pada musim 2007-2008. Sifat sabar dan loyalitas dari Cristian Abiyati tentu harus dicontoh oleh anak-anak muda Asimilan saat ini ya, karena hal tersebut akan membuat seluruh penggemar bakal menghormati sekaligus mengingat nama pemain yang punya loyalitas luar biasa kepada klub. Berkat loyalitas dan kesabarannya inilah, Cristian Abiyati masih memegang rekor sebagai kipera sumilan dengan jumlah pertandingan terbanyak. Dalam kurun waktu 18 tahun, ia sudah mencatatkan 380 penampilan bersama Rosuneri dengan koleksi 145 klinsit dan juga jumlah kebobolan sebanyak 375 gol. Demikian videoku kali ini ya guys, semoga sikap dan perilaku loyalitas bisa ditiru para pemain muda Milan. Football is not just about money and popularity. Begitulah kira-kira guys. Jika kalian punya pendapat lain soal pemain ini, silakan ya, nanti komen di kolom komentar. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan resimilan dan nantikan beritanya di channel Bola Kesengnemu ini. Jangan lupa juga ya, follow TikTokku di Rosobola Official, serta dapatkan info-info seputar resimilan lainnya, dan juga bocoran tentang konten Rosobola selanjutnya. Datang petunjuk protokol kesehatan, stay safe, happy and well everyone. Bye-bye. Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosobola. See you in the next video. Bye. Bye.